Meski baru usai musim panen tebu, harga gula pasir di Kabupaten Madiun justru meroket tinggi. Kenaikan harga gula per kilogram mencapai Rp1.500 hingga Rp2.000. Harga gula pasir di pasar caruban baru Kabupaten Madiun terpantau tinggi. Per kilogram harga gula pasir mencapai Rp15.000. Kondisi ini terjadi sejak dua pekan terakhir. Menurut salah satu pembeli, kenaikan harga gula terjadi bertahap mulai dari Rp13.500 menjadi Rp14.000 hingga Rp15.000 per kilogramnya. Kondisi ini jelas membuat para pembeli khususnya pedagang eceran kalang kabut. Bagaimana tidak kebutuhan pokok saat ini serba mahal? Ditambah, di saat harga beras terkerek naik, harga gula turut naik. Kalau ibu ini selaku penjual ini, keberatannya menjual lagi atau bagaimana nanti? Semuanya kerasa, dicual ini, tinggal ini sama. Sementara itu, kenaikan harga gula pasir secara bertahap ini tidak mempengaruhi daya beli masyarakat, bahkan stok dari pabrik pun cenderung aman, apalagi saat baru saja memasuki musim giling atau panen tebu. Warga berharap pemerintah segera turun tangan mengendalikan kenaikan harga bahan pokok, baik beras maupun gula pasir. Sedangkan pantauan di sejumlah pasar tradisional, harga gula dalam kemasan per kilogramnya dihargai Rp15.500 hingga Rp16.000.